Itu ijazah saya ijazahkan seperti mana diijazahkan oleh guru saya. Begitu guru dan begitu murid. Antara guru dan murid itu tidak ada perbatasan di sisi Allah. Seperti cahaya dengan cahaya. Gurunya membawa cahaya, muridnya membawa cahaya. Ingin mencari rahmat ilmu guru supaya dekat dengan Allah. Sudah hilang saya duduk, datang guru. Dia pegang kepala saya. Antara Saggaf, Bin Mahdi, Bin Idrus, terus begitu lagi. Sampai selesai. Terus saya diajak kamu ikut saya ke Baghdad, ke Irak. Irak yang peran terus itu. Besok berangkat muridnya 39-40 dengan saya. Sampai di Jeddah, masuk di imigrasi, guru saya ada paspor. Murid-muridnya 39 kasih paspor. Saya terakhir, tidak ada paspor. Saya liwat, tidak ada yang tegur. Karena saya melihat guru saya adalah satu cahaya. Dan saya ingin mendapatkan ilmu dia. Punya cahaya yang di bawah. Bersatu dengan guru saya. Berangkat masuk, sampai di Irak. Tidak ada lagi yang periksa. Guru saya di depan, saya di paling akhir. Keluar lagi, tanpa paspor. Belajar sama guru saya yang di Irak. Beliau itu, Torekatnya Torekat As-Sufiyah. Sudah. Mengajinya bagaimana? Bukan baca kitab. Habis sembahin Isya, hanya nengok doang muka saya. Habis sembahin Isya. Besok habis subuh, nengok begini lagi. Saya disuruh duduk di pinggir pintunya masjid. 6 bulan. Kembali lagi ke Mekah. Berangkat. Berangkat. Perintah guru. Kalau guru sudah perintah. Itu adalah perintah nur. Uluhiyah. Perintah cahayanya Allah. Berangkat. Tidak ada ragu. Kalau ragu, batal. Nurnya padam. Saya disuruh pulang-pulang terus. Sampai di lapangan terbang Irak. Saya lihat orang masuk. Dipanggil untuk masuk pesawat. Saya ikut masuk. Tidak ada yang tanya. Tidak ada yang tegor. Orang bilang naik pesawat. Saya ikut naik. Ada selalu kursi satu itu kosong. Saya duduk lagi di situ. Makan sama. Dikali minum sama. Sampai di Mekah. Baru tiga hari. Datang lagi guru. Kamu Saga bin Mahdi bin Idrus bin Syakbubakan. Betul. Ikut saya.